Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi, Nihongo. Hari ini kita masuk ke pembahasan bab yang baru ya, dari materi buku Minano Nihongo Basic yang kedua. Tepatnya adalah bab 28. Sebelum kita masuk ke pembahasan pola kalimat, kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan kosa kata-kosa kata baru yang ada di bab 28 kali ini. Untuk materi hari ini akan saya ambil dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua bagian terjemahan. Kita akan cari tahu kosa kata-kosa kata baru apa saja yang ada di bab 28 kali ini. Oke, langsung saja kita mulai ya. Hai, Haji Memasyo. Untuk materi kosa kata bab 28 ini, Minasang bisa temukan pada halaman 20 ya. Kita awali dulu dari deretan kosa kata-kata kerja yang muncul di bab 28, yaitu ada Uremas, yang artinya adalah terjual. Kita sekarang bisa membedakan ya antara Urimas dan Uremas. Jika Urimas artinya adalah menjual. Jika Uremas artinya adalah terjual. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu pangga Uremas, rotinya terjual. Kata kerja berikutnya ada Odorimas, menari. Kata kerja berikutnya adalah Kami Mas. Jika kita lihat di dalam buku, ini diartikan dua macam ya. Yang pertama ada makan dan yang kedua ada menggigit. Untuk bagian makan ini harus kita ralat ya. Kurang sesuai. Untuk Kami Mas, ini lebih tepatnya diartikan mengunyah atau menggigit. Kata kerja berikutnya, Erabimas memilih. Segiwa Kayo Imas. Di buku ini diartikan dengan pergi. Misalkan, Daigakuni Kayo Imas. Pergi ke universitas. Lalu apa bedanya dengan Ikimas? Sebetulnya Kayo Imas ini lebih tepatnya kita artikan pulang pergi. Jadi kita bisa bayangkan Kayo Imas ini adalah merupakan aktivitas kita pergi ke suatu tempat, kemudian kembali lagi ke rumah. Dan untuk Kayo Imas ini merupakan rutinitas yang seringkali terjadi. Itulah yang membedakan dengan kata kerja Ikimas. Jadi supaya tidak salah, di sini kita Kayo Imas akan kita artikan pulang pergi ya. Daigakuni Kayo Imas. Pulang pergi ke universitas. Jika kita artikan dalam bahasa Inggris, ini artinya adalah Komnyut. Kemudian untuk penggunaan partikel, kemana kita pulang pergi, ini harus menggunakan partikel nih setelah tempat yang kita tuju. Kata kerja berikutnya yaitu Memo Shimas, mencatat. Termasuk dalam kata kerja kelompok yang ketiga. Berikutnya kita lihat ada beberapa kata sifatna. Yang pertama adalah Majime. Bisa kita artikan serius atau rajin. Kata sifatna berikutnya yaitu Neshing. Yang artinya adalah Tekun. Berikutnya ada deretan kata sifat I. Yang pertama adalah Erai. Artinya adalah Hebat. Berikutnya ada Chodo I. Tepat atau pas atau bisa juga kita artikan cocok. Berikutnya ada beberapa deretan kata benda diawali dengan kata Kesiki. Pemandangan. Berikutnya ada Biyoing. Salon kecantikan. Hati-hati ya Minasang, jangan sampai tertukar dengan Biyoing. Biyoing adalah rumah sakit. Tapi jika kita menggunakan Biyoing, ini artinya adalah salon kecantikan. Mirip sekali ya bunyinya. Tapi jika kita lihat dari kanjinya, ini benar-benar berbeda. Oke, kosa kata berikutnya adalah Dai Dokoro. Dapur. Berikutnya ada kata Kei Keng. Pengalaman. Contoh penggunaannya dalam kalimat misalkan Kei Kengga Arimas. Memiliki pengalaman atau ada pengalaman. Contoh kalimat yang lain misalkan Kei Keng O Shimas. Yang bisa kita artikan mengalami suatu hal. Berikutnya ada kosa kata Chikara. Yang mana bisa kita artikan tenaga atau kekuatan. Hai, Segi wa Ningki. Populer. Contoh penggunaannya dalam kalimat misalkan Ano Sensei wa Gakse ni Ningki ga Arimas. Sensei itu populer di kalangan siswa. Kata benda berikutnya ada kata Chi. Jika kita lihat di dalam buku ini diartikan dua macamnya. Yang pertama adalah bentuk dan yang kedua adalah sosok. Untuk kata Chi ini lebih tepatnya hanya diartikan bentuk saja. Jika kita menggunakan sosok, maka yang digunakan bukanlah kata-kata Chi tapi Sugata. Oke, berikutnya ada Iro, warna. Segi wa Aji, rasa. Segi wa Gamu, permen karet. Oke, berikutnya masih tentang penggunaan kata benda yang ada di bab 28. yaitu ada Shinamono. Di buku ini diartikan dengan barang ya. Shinamono ini merupakan barang yang terkaitkan dengan komoditas. Jadi Shinamono ini lebih cenderung kosa kata yang sering digunakan dalam hal perekonomian. Berikutnya ada Nedang, harga. Segi wa Kyuryo, gaji. Berikutnya ada Bonasu, bonus. Diambil dari kata bahasa Inggris ya. Berikutnya ada masih kata benda yaitu Gemu, game. Segi wa Banggumi, acara televisi. Segi wa Dorama, drama. Hai, Segi wa Kashyu. Ini artinya adalah penyanyi. Shosetsu, novel. Berikutnya ada yang mirip yaitu Shosetsuka, novelis. Hai, Segi wa Nani Nanika. Kita perhatikan Nani Nanika di sini kanji yang digunakan adalah kanji rumah. Jika di dalam buku bagian K dengan kanji rumah ini diartikan dengan aliran. Ini kurang tepat ya. Lebih tepatnya adalah diartikan dengan profesi. Misalkan di sini kita bisa lihat beberapa profesi yang istilahnya di bagian akhirnya itu menggunakan kanji ka atau kanji rumah ini. Misalkan yang pertama ada Gaka, pelukis. Saka, penulis. Saka, penulis. Dan ada lagi Kenji Kuka, arsitek. Contoh yang lain lagi misalkan Seijika, politikus. Jadi seperti itu ya penggunaan kanjika yang diletakkan di akhir kata ini lebih mengarah pada arti profesi. Berikutnya ada Nani Naniki dengan kanji yang seperti ini. Kanjinya lumayan susah ya. Karena sesuai dengan artinya yaitu mesin. Jika kita lihat kanji seperti ini, maka ini berkaitan dengan kosa kata yang memiliki arti mesin. Contoh penggunaannya misalkan pada kata Kopiki. Mesin fotokopi. Sojiki. Mesin bersih-bersih. Mesin bersih-bersih di sini maksudnya adalah lebih mengarah pada benda vakum cleaner. Dan berikutnya ada Sentakuki. Mesin cuci. Sekarang kita sudah tahu ya kanjinya seperti apa yang berkaitan dengan arti mesin. Berikutnya kita menuju di halaman 21. Ada kata Musuko. Yang bisa kita artikan anak laki-laki atau putra. Berikutnya ada Musuko Sang. Ini digunakan untuk menyebutkan anak laki-laki orang lain atau putra orang lain. Berikutnya ada Musume. Anak perempuan atau putri. Tapi ini bukan putri-putri kerajaan ya. Itu beda lagi nanti istilahnya. Tapi ini adalah putri daftar ya. Anak perempuan saya. Kemudian ada Musume Sang. Ini digunakan untuk menyebutkan anak perempuan atau putri dari orang lain. Berikutnya ada Jibung. Diri sendiri. Berikutnya ada Shorai. Masa depan. Shibaraku. Sebentar atau sementara. Contoh dari Shibaraku misalkan Shibaraku mate kudasai. Tolong tunggu sebentar. Berikutnya ada kata Taite yang artinya adalah kebanyakan atau biasanya. Contoh penggunaannya dalam kalimat seperti ini. Pada hari minggu saya biasanya belajar bahasa Jepang. Atau bisa juga kita artikan pada hari minggu kebanyakan saya belajar bahasa Jepang. Berikutnya ada dua kata keterangan yang mirip bunyinya. Yang pertama adalah Soreni yang artinya adalah dan juga. Sedangkan yang berikutnya ada Sorede yang artinya adalah oleh karena itu. Untuk Soreni contoh penggunaannya dalam kalimat sebagai berikut. Konoka bangwa desain ga ii des. Soreni ya sui des. Tas ini desainnya bagus dan lagi murah. Jika kita menggunakan Sorede yang artinya oleh karena itu, contoh penggunaannya dalam kalimat sebagai berikut. Konoka bangwa yasui des. Sorede kaimashita. Tas ini murah. Oleh karena itu, saya membelinya. Berikutnya kita akan lihat kosa kata-kosa kata apa saja yang digunakan pada bagian Kaiwa di bab 28. Diawali dengan adanya kalimat ungkapan, Cotto onegaiga arum des ga. Di buku kita lihat diartikan minta sesuatu sebentar. Sebetulnya kalimat ini lebih tepatnya kita artikan, Saya ada sedikit permintaan tolong. Cotto onegaiga arum des ga. Berikutnya ada Jitsua. Jitsua lebih tepatnya diartikan sebenarnya. Jika kita lihat, arti yang ada di buku itu ada soalnya ya. Bagian soalnya ini dihapus saja. Jadi cukup kita artikan sebenarnya. Kosa kata berikutnya yaitu Kaiwa, percakapan. Berikutnya ada kata seru M. Walaupun di situ kita lihat penulisannya ada U ya. M. Kita ucapkannya cukup M saja. Di sini diartikan ya artinya cuma M saja ya. Jika kita menggunakan kata seru M ini, Ini lebih sering digunakan untuk respon yang sifatnya negatif. Misalkan di sini ada si A dan si B sedang bercakap-cakap. Kemudian si A bilang, Kono ka bangwa i des yo? Tas ini bagus loh. Kemudian si B memberikan respon yang negatif yang cenderung melakukan penulakan ya. Dengan kalimat seperti ini. Seperti itu cara penggunaannya. Dan di bagian terakhir kita akan lihat kosa kata-kosa kata apa saja yang digunakan di bagian Yomi Mono. Di bagian bacaan bab 28. Diawali dengan kata Oshirase. Yang bisa kita artikan pemberitahuan atau pengumuman. Berikutnya ada sangka shimas. Yang artinya adalah mengikuti atau berpartisipasi. Contoh penggunaannya dalam kalimat sebagai berikut. Borantiani sangka shimas. Berpartisipasi dalam volunteer. Dalam hal apa kita berpartisipasi ini harus menggunakan partikel ni. Berikutnya ada kata hinichi. Yang lebih tepatnya ini diartikan hari dan tanggal. Jadi tidak hanya tanggal saja ya. Tapi termasuk hari juga include dalam arti hinichi ini. Berikutnya ada do sabtu. Jadi ada kalanya untuk penyebutan nama-nama hari yang selama ini kita pelajari ada michiyobi, getsuyobi, dan lain sebagainya. Ini ada kalanya hanya disebutkan bagian awalnya saja. Jadi misalkan untuk kita urutkan ya dari hari minggu. Nichi, getsu, ka, sui, moku, kin, do. Seperti itu pun ada juga yang menggunakannya hanya mengambil bagian awalan dari nama-nama hari tersebut. Berikutnya ada kata tai kukang, merupakan gedung olahraga. Hai, segiwa muryo, gratis. Dan berikutnya ada kata kerja sasoimas, mengajak. Misalkan pada contoh penggunaan kalimatnya, saya mengajak teman untuk makan malam. Tomodachio, banggohangni sasoimas. Dan kata yang terakhir yaitu ibento, acara. Ini berasal dari kata bahasa Inggris, event. Oke, Minasang, sekian dulu ya untuk materi pengenalan kosa kata-kosa kata baru yang ada di bab 28. Jika Minasang masih memiliki pertanyaan seputar kosa kata baru kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jika Minasang masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau mungkin pertanyaan tentang studi ke Jepang, silahkan bisa kirimkan pertanyaan tersebut melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Niongo, yang manapun nanti akan saya respon. Walaupun saya biasanya responnya agak lama ya, jadi mohon dimalumi. Kemudian untuk Minasang yang ingin membeli buku-buku Minanuni Honggo atau buku bahasa Jepang yang lainnya yang digunakan untuk memperlancar belajar bahasa Jepang secara otodidak, silahkan bisa mengunjungi Instagram at The Japan Scribe atau bisa juga kunjungi official website-nya ada di sini. Nanti Minasang bisa konsultasi dengan admin The Japan Scribe untuk memilih buku apa saja yang sesuai dengan kebutuhan Minasang masing-masing. Oke Minasang, sekian dulu ya untuk materi pengenalan kosa kata di bab 28 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan mulai masuk ke pembahasan pola kalimat bab 28 bagian yang pertama. Oke Minasang, mite kurete domo arigato gozaimashita. Terima kasih sudah nonton, jaa matane! Terima kasih sudah nonton, jaa mati! Terima kasih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik. Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT K5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi dua bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis putir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah Panduan Belajar Otodidak Buat Kamu. Pembahasan lengkap dicetak dua warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NAT K5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akhiramenaide, gembari masu. Terima kasih telah menonton!